Dengan konsep riset sehingga menjadi tataran praktis, memang jadi persoalan. Ini saya alami juga pertama, termasuk juga ketika asosiasi para pengelola Lumbung Ketindagari yang ada itu diminta oleh Gubernur waktu itu, coba kasih saya contoh bagaimana caranya agar nilai-nilai ABS SBK ini bisa wujud dalam tataran praktis di Lumbung Ketindagari yang ada. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sama-sama belajar dengan Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian ya, pertama terkait dengan riset kualitatif. Saya sebenarnya tidak berani ngasih materi ini karena, tapi karena yang minta guru-guru saya ya, ada Pak Haji, Bu Ari, ada susu saya juga, senior saya, Bu Frida, semua. Jadi ya sebagai murid, sebagai junior yang baik itu ya harus memberanikan diri ya. Bapak-Ibu sekalian juga ambillah, saya lihat banyak pakar-pakar di sini yang saya yakin saya tahu, kapal tas beliau di riset kualitatif ini jauh lebih baik dari saya. Ada susu saya juga nih Pak Nur, saya biasa. Mohon maaf ya Pak ya, dulu paparan yang nanti kalau salah silahkan ditegur saja Pak. Baik Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan yang disampaikan penelitian, kita mencoba melihat metodologi penelitian terapan akutansi, fokasi terutama. Nah, ini menarik karena dari 2009 ya, kita di Politeknik itu dulu membentuk forum ketua jurusan akutansi yang kemudian melahirkan Simposium Nasional Akutansi Fokasi. Nah ini selalu menjadi diskusi, riset terapan itu seperti apa sih? Nah, terutama di akutansi, riset terapan akutansi itu seperti apa? Ini jadi diskusi. Bahkan saya ingat dulu beberapa kali SNAV itu, para kepejurusan itu diminta membawa teman-teman dosen yang punya basic riset yang kuat, kemudian mencoba mendiskusikan riset terapan itu seperti apa. Saya ingat benar itu 2013 di Bali diskusi tentang itu juga. Nah, kemudian memang berjalan, ya ketika itu memang belum ketemu model yang pas ya. Nah, bukan belum ketemu ya, tapi belum mengerucut kepada satu arah ya. Tapi bersyukur memang sekarang ketika ada dirjen fokasi, upaya itu jauh lebih tajam, karena memang lebih kuat ya, lebih diusahakan agar wujudnya itu lebih nampak. Walaupun kalau bicara realitas yang kita akui, bahwasannya yang saya membaca panduan penelitian pengambilan masyarakat terbaru dirjen fokasi, itu memang lebih kuat, nuansa riset rekayasanya ya, riset-riset berbasis produk. Sementara riset-riset kita, riset-riset sosial humaniora, riset akutansi itu ada, tapi porsinya mungkin belum terlalu banyak di sana. Kemudian juga, tapi tetap ada, kalau tidak di satu dari sembilan bidang kajian itu, riset akutansi itu masih ada. Nah, Bapak-Ibu sekalian tentu menjadi menarik ketika kita ingin berdiskusi lebih jauh, di satu sisi riset akutansi itu sesuatu yang kita alami selama ini, dan mungkin termasuk saya dulu ketika belajar S1 dan S2 itu memang bicaranya tentang ya bagaimana riset itu dalam kanya mata kuantitatif. Nah, kemudian di satu sisi kemudian saya belajar riset kualitatif. Kemudian di sisi lain, model riset terapan itu belum terlalu nampak. Nah, ini kita coba diskusikan Bapak-Ibu sekalian. Saya kebetulan ada beberapa riset yang mendulai didanai, yang lolos hibah nasional, didanai, dan itu menggunakan paradigma kualitatif. Dan skimnya skim terapan. Ada terapan unggulan peruntung tinggi, dan ada memang terapan, terapan yang sepertinya sentralisasi ya. Nah, sebenarnya yang saya mau bawakan sehari ini, saya pernah sampaikan juga di paradigma riset Nusantara. Tadinya saya berpikir mau ambil model riset yang lain yang saya pernah lakukan, terutama terkait dengan yang pernah itu tentang akuntabilitas koperasi pondok santren. Sebenarnya satu lagi yang sedang jalan sekarang itu, yang kita dapat pendanaan itu sebenarnya dengan teman-teman di politik yang lain tentang tata kelola wakaf produktif berbasis kearifan lokal. Dan nanti jatuhnya ke model tata kelola model bagi hasil wakaf produktif yang dimiliki oleh masjid dan pondok santren Indonesia. Dan saya pikir itu adalah model-model riset terapan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika saya lihat panduan penelitian dan penghabilan masyarakat yang dikeluarkan di jenvokasi itu, kita lihat yang TKT bagian sosial humaniora itu dan dia masuk di sana. Artinya TKT, kalau TKT terapan itu kan TKT-nya 4-6 ya, 4-5-6. Kalau dasar itu 1-3, terapan itu 4-6, kemudian pengembang itu 7-8-9. Dan saya pikir masuk dalam semua bentuk TKT itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya mencoba mengulas sedikit yang tadi juga sudah sampaikan Pak Haji Dedy. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Dijen Vokasi, Pak Wikan, maupun Pak Direktur, Pak Beni. Poin utama dari riset terapan itu adalah menghasilkan produk nyata yang dibutuhkan dunia usaha dan industri, dan menjadi solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi, titik-tikannya adalah menjadi solusi terhadap dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau mengacu, saya mencoba melihat juga Panduan Miten Vokasi 2021 yang baru dilaunching kemarin, di terapan itu ada tiga scheme, produk-produk vokasi, produk vokasi unggulan PT, sama kerja sama kemitraan. Dua yang pertama ini, satu yang sentralisasi, dua desentralisasi, tiga itu ke penugasan. Dan luarannya yang diminta, terus karena itu adalah visibilisasi tadi, yang dikembangkan dari hasil riset tadi, artinya bagaimana bentuk laporan visibilisasi tadinya. Nah, Bapak-Ibu ini pengantar saja, Bapak-Ibu sekalian, artinya kita akan coba lihat, apakah memungkinkan, itu pertanyaan, apakah memungkinkan metode penelitian kualitatif itu menjadi riset terapan? Pertanyaannya seperti itu. Kita melihat, saya mencoba memahami apa itu riset terapan, kemudian, apa scheme yang ada, kemudian kita lihat. Nah, ada riset yang saya kebetulan pernah melakukan, yang lebih kepada judulnya membangun model. Jadi, model tata kelola lembaga keuangan mikro berbasis, ada bahasa yang disara, sara-sara yang kita buka dengan etnografi kritis. Ada poin di sini, yang pertama model. Saya bilang model di sana karena salah satu luaran yang diinginkan riset terapan itu kan adalah bentuk model yang paling mungkin. Jadi, kalau di riset, di riset, di riset rekayasa atau teknik itu lebih kepada produk, di kita itu paling mungkin itu adalah model atau rekomendasi kebijakan. Nah, model yang memang siap untuk diterapkan, bahasanya seperti itu. Kemudian, karena riset kualitatif, kebetulan di sini saya gunakan etnografi kritis. Walaupun dalam perjalanan yang terlebih dahulu saya menggunakan etnografi realis. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya cerita sedikit pengantar saja tentang pengantar riset ini. Menarik bagi saya sebenarnya. Tidak tahu kalau saya berpikir malah, riset kualitatif ini sangat memungkinkan kita untuk mendapat fakta-fakta lapangan, realitas di lapangan, yang memang memungkinkan kita mengangkatnya menjadi sebuah ide riset. Jadi, tadi betul yang katakan Pak Haji Deddy, bahwasannya kalau sisi pandang kita hanya misalkan industri saja, kemudian kita melihat, kita suruh misalkan mahasiswa kita melihat bagaimana praktek yang baik di industri, kemudian mereka tulis dalam bentuk skripsi. Mungkin kalau pada tataran kualitatif interpretif, yang memang tujuannya adalah untuk mencapture apa yang mereka lihat realitas di industri dan sebagainya, itu sangat memungkinkan, artinya tidak ada masalah. Tapi memang persoalannya adalah dalam konteks itu memang biasanya keterbatasan judul atau keterbatasan ide riset itu menjadi kendala. Saya pengalaman juga memimpin mahasiswa ketika pada tataran kualitatif bisa, banyak yang mereka bisa lihat, mereka capture, kemudian mereka teliti, kemudian mengangkat analisis dan akan jadi sebuah riset, sangat memungkinkan, terutama di DM4. Tetapi kalau pada tataran lebih lanjut untuk mengkonstruksi sesuatu yang baru, model misalkan, itu memang ada sedikit kendala. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya melihat seperti ini. Jadi, karena sebagian saya memang lebih kepada teorinya, praktiknya, atau bagaimana metodologinya, saya gambarkan sedikit dulu, di tempat saya di Sumatera Barat itu ada lembaga keuangan adat, namanya Lumbung Tinagari. Dulu besar di Sumatera Barat, kemudian habis. Saya bilang habis itu karena dipaksa, artinya dipaksa untuk menjadi seragam. Kemudian mereka juga dipaksa untuk menjadi BPR, PT BPR terutama, atau menjadi kooperasi. Nah, dulu luar biasa berkembang pihak negari. Negari itu sama dengan desa di Jawa. Nah, dari itu punya lembaga keuangan adat ini. Mereka mampu membantu negarinya, atau desanya, untuk membangun. Nah, model ini kemudian ditiru di Bali. Tahun 83 ketika teman-teman di Bali mendirikan LPD, mereka studi banding ke Sumatera Barat. Nah, uniknya, di Sumatera Barat habis, dalam tanda kutip habis, saya bilang karena hanya bisa dihitung dengan jari, yang masih bertahan dalam bentuk originalnya, tapi di Bali berkembang luar biasa. Nah, ini fenomena. Artinya apa? Dalam sebuah riset kualitatif, kita akan berangkat dari realitas yang ada di lapangan. Jadi, ada persoalan. Saya melihat ada persoalan berarti. Ada persoalan terkait dengan lumbu peti negari yang ada di Sumatera Barat. Nah, apa yang akan kita, apa persoalannya? Nah, otomatis kalau riset kualitatif, tentu kita butuh pra-riset ya. Diskusi awal, membaca literatur, dan sebagainya. Sehingga saya sampai pada kesimpulan bahwasannya yang ada sekarang, adalah, baik karena kuasa undang-undang, dominasi kepemilikan, karena berubah dari milik pribadi, dari milik komunal bersamaan jadi milik pribadi, atau nilai-nilai kapitalisme yang profit-oriented, self-interest, dan sebagainya, yang jadi dominan dalam pengelolaannya, maka yang terjadi adalah lumbu peti negari yang tercerabut dari akarnya sebagai lembaga tua mikro berbasis komunal. Maka dari sana, saya mencoba merumuskan tujuan penelitian ini adalah, nah, stressing-nya mungkin di sini, Bapak-Ibu sekalian, mungkin sekalian-sekali kita lihat nanti bagaimana tujuan penelitian ini, kemudian saya coba intervensikan dengan nilai-nilai yang saya inginkan. Tujuan penelitian ini adalah membangun ulang. Saya bilang membangun ulang, kenapa? Karena sudah pernah ada sebelumnya. Tapi ternyata, walaupun ada itu modelnya, tapi tidak ideal untuk sebagai lembaga keuangan adat. Maka tujuannya adalah membangun ulang model tata kelola, lembaga keuangan mikro di Sumatera Barat, yang sesuai dengan filosofi adat. Filosofi adat bahasa Nisara, Nisara Sani Kitabullah. Artinya sesuai dengan karifan lokal masyarakat di Sumatera Barat. Artinya apa? Penelitian ini di satu sisi mencoba menghasilkan model yang model itu diturunkan dari filosofi. Ini persoalan kedua, ini kesulitan kedua mungkin. Bagaimana sebuah filosofi itu bisa diturunkan pada tataran konsep, kemudian diturunkan lagi pada tataran praksis. Seperti itu. Nah, saya pikir riset saya ini, saya anggap saya pilih menjadi pendiskusi kita hari ini, karena saya pikir temuannya itu adalah menghasilkan teori. Jadi kalau riset dasar itu, skema dasar itu yang dihasilkan memang teori. TKT-123 itu kan teori. TKT-456 itu lebih ke konsep sebenarnya. Nah, TKT-789 atau hilirisasi produk, itu mungkin riset pengembangan itu sudah lebih kepada praktis-praktis, praksisnya yang memang sangat detail. Saya pikir seperti itu. Nah, pertanyaan penelitian dari desain ini adalah, poin terakhir itu sebenarnya adalah yang kedua ini. Bagaimana seharusnya model tata kelola yang tepat untuk lembah-lumbu pitindagari sebagai lembaga kuang mikro berbasis komunal di Sumatera Barat. Tetapi dalam perdelanannya, saya ingin menemukan realitas tata kelola yang existing saat ini. Baik pada lumbu pitindagari yang berubah menjadi BPR, karena ternyata setelah tahun 88 itu, mereka dipaksa menjadi BPR, dipaksa atau dipaksa menjadi kooperasi. Ataupun LPN yang bertahan sebagai bentuk orisinalnya. Ini pertanyaan penelitiannya. Fokusnya, karena ada dua. Nah, kalau kita riset-riset yang didanai itu sebenarnya kan lumayan pas sebenarnya kalau dua tahun itu, misalnya tahun pertama itu menangkap realitasnya existingnya, meningkat model yang ada, yang terjadi, dan sebagainya. Yang kedua itu lebih mengkonstruksinya, sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan. Nah, konteks saya juga sama. Tahun pertama, kalau pertama fokus pada upaya menemukan realitas tata kelola yang ada saat ini. Yang kedua, fokus pada upaya membangun ulang modelnya. Nah, membangun ulang model ini nanti akan butuh diskusi, akan butuh intervensi nilai-nilai, akan butuh FGD, focus group discussion. Sehingga menjadi satu model yang memang sudah tervalidasi. Karena di TKT 6 itu memang harus ada model yang sudah tervalidasi. 5 kalau tidak salah, TKT 5 ya. Modelnya sudah tervalidasi, datanya sudah ada, dan modelnya sudah tervalidasi. Artinya apa? Untuk sebuah skim riset terapan, dia memenuhi TKT yang ada tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sedikit saya cerita. Nah, tentu saya membahas, karena saya kemarin diminta membahas utuh model, model melakukan manual risetnya, tentu saya membahas dari rekonstruksi saya, yang saya inginkan itu seperti apa. Ada beberapa di basic, misalkan karena adanya Undang-Undang Nomor 1 2013, tentang lembaga keuangan mikro, yang memberi hak khusus pada Lombongi Tindakari, atau LPD di Bali, untuk dibangun berbasis kearifan lokal, tanpa harus terikat dengan undang-undang lembaga keuangan mikro, atau aturan-aturan OJK. Ini luar biasa. Atau tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah, perda, provinsi, tentang kembali ke negari. Ini dasar-dasar. Kenapa ini perlu dikonsumsi? Kenapa harus hasilkan model baru, yang memang bisa dipakai, seperti ini. Nah, saya tentu membahas juga sedikit, apa itu ABS-SBK? Ada Sandi Sara, Sandi Kitabullah itu adalah semacam landasan sistem nilai individu. Ini nilai filosofis di Sumatera Barat, yang menempatkan Islam sebagai sumber utama dalam tatanan kehidupan masyarakat, kemudian adat disusun berdasarkan Sara, dan Sara disusun berdasarkan Kitabullah. Ini kan filosofis benar sebenarnya. Artinya kalau kita mencoba menghubungkan nilai filosofis ini, dengan konsep riset, sehingga menjadi tataran praktis, ini memang menjadi persoalan. Ini saya alami juga pertama. Termasuk juga, ketika asosiasi para pengelola lumbung di tindagari yang ada itu diminta oleh Gubernur waktu itu, coba kasih saya contoh, bagaimana caranya agar nilai-nilai ABS-SBK ini bisa wujud dalam tataran praktik di lumbung di tindagari yang ada. Nah, mereka kebingungan, bagaimana cara menjadikannya tataran praktik yang memang bisa diterapkan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya memilih menggunakan metode enografi. Secara prinsip, kenapa enografi? Ini pertanyaannya. Ada banyak model sebenarnya, metode sebenarnya. Saya pakai studi kasus juga bisa. Tetapi karena saya ingin lebih mendalami makna budaya ada kuantitas di sini agar lebih sesuai dengan apa namanya, dengan kedalaman budaya yang saya inginkan. Saya menggunakan etnografi. Kita paham bahwasannya kalau etnografi itu cukup banyak, tapi yang populer itu ada dua ya, etnografi realis dan etnografi kritis. Nah, etnografi realis ini, kalau bicara paradigma kualitatif itu kan ada, yang pertama itu ada interpretif, yang kedua itu kritis. Etnografi realis ini ada pada paradigma interpretif ya. Artinya berusaha mendeskripsikan, menafsirkan pola dari suatu kelompok masyarakat dan sebagainya. Artinya menangkap apa realitas budaya yang ada. Nah, di sini saya menggunakan etnografi realis, mencoba menggunakan modelnya spreadlay. Analisinya nanti menggunakan model spreadlay. Kemudian yang kedua, karena itu hanya menghasilkan realitas yang ada, menangkap apa kondisi yang ada sekarang, artinya untuk sebuah riset sih sebenarnya sudah jadi. Artinya sudah cukup juga. Artinya saya dapat gambaran detail, kalau menggunakan etnografi realis itu saya dapat gambaran detail. Bagaimana kondisi yang ada terjadi sekarang dan sebagainya, realitasnya seperti apa. Tetapi ketika saya ingin membangun sebuah model, maka saya memang belum cukup. Makanya saya menggunakan etnografi kritis. Nah, etnografi kritis di sini katakan, misalkan seperti pendapat Madison, dapat digunakan untuk mengubah cara berpikir masyarakat, mendorong mereka untuk saling berinteraksi, menjadi aktivis, membentuk jaringan dan sebagainya. Atau membantu individu untuk mempelajari kondisi kehidupan mereka sendiri. Kemudian juga kalau menurut Diamond, poinnya adalah membawa perubahan, melakukan perbaikan dari sesuatu yang ada yang dianggap sekarang ini masih bermasalah. Nah, saya menganggap tata kelola Lumbung Binti Nagari yang ada sekarang ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Atau ketika dipaksa menjadi BPR, ketika dipaksa menjadi kooperasi, mereka kehilangan akarnya sebagai milik budaya, milik komunal, milik desa adat. Karena dulu Lumbung Binti, Lumbung Binti Nagari itu milik desa adat, berkontribusi 20% untuk desa adat. Ketika menjadi BPR, maka kontribusi itu jadi hilang. Kenapa BPR sisinya saham, PT BPR misalkan? Itu jadi milik pribadi. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ada beberapa perbedaan tentunya, enografi realis dengan kritis. Realis lebih mencapture dan mendeskripsikan, tidak ada intervensi dan dialog kritis, kemudian menemukan tema budaya yang ada. Sementara yang kritis bertujuan membebaskan dan mengubah, ada intervensi dan dialog kritis, ada menciptakan tema budaya sesuai nilai yang diinginkan. Nah, saya menginginkan agar Lumbung Binti Nagari yang ada itu diintervensikan nilai-nilai-nilai ABS SBK, Nah, makanya dalam konteks ini kita menggunakan enografi kritis. Karena pada akhirnya saya ingin menghasilkan satu model nanti, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya mencoba membuat alurnya. Maka alur penelitian itu saya modifikasi dari model spread layer itu seperti ini. Dimulai dari tahap enografi realis itu mulai dari penentuan situs dan informan, ada pengumpulan data lapangan, ada transkripsi data tentunya, ada analisis domain, toksonomi, komponensia, triangulasi, dan sebagainya. Sampai menemukan tema tata kelola yang eksistim. Nah, baru menulis laporan etnografi. Ini satu riset sebenarnya bisa jadi satu riset. Kemudian karena tujuannya adalah menghasilkan, saya berpikir kalau pada tataran ini baru menemukan, pada tataran berikutnya, tema tata kelola yang eksistim tadi, saya lakukan mengumpulan data lapangan kembali di Bali. Kenapa saya bilang Bali, ambil Bali? Karena mereka punya LPD yang sudah berjalan, yang sudah berkembang lebih jauh, sampai 1.500 buah yang akarnya dulu sebenarnya berangkat dari Sumatera Barat. Ada FGD di sana, apa kendala mereka, bagaimana mereka membangun dan sebagainya. Kemudian model yang saya dapat, masukan yang saya dapat FGD di Bali tadi, keberadaan awik-awik, pararem dan sebagainya, tadi saya jadikan bahan untuk melakukan intervensi nanti di sini. Artinya mulai juga kemudian di berikutnya, saya lakukan pengumpulan data lapangan di sumber, ada draft tata kelolanya, kemudian ada FGD untuk melakukan intervensi kritis. FGD ini kemudian nanti mencoba merumuskan model tata kelola LPN, yang berbasis ada pesan di Sara, pesan di Kitabula tadi. Sehingga menghasilkan satu model jadi nanti, yang bisa dipakai, yang siap dipakai. Dan ini memenuhi TKT-6, artinya ada model yang siap untuk diterapkan. Nah, saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Proses analisis endografis pre-lay ini sebenarnya ada detailnya, tapi mungkin waktunya tidak mungkin kan. Ada analisis domain, mencari pola, pola yang dominan dari hasil transisi wawancara itu, kita lihat pola-polanya, kita petakan sehingga ketemu sekian banyak pola, kemudian kita tentukan taksonomi, kita pilih satu pola saja, yang paling dominan misalkan. Dari domain yang tadi, kita pilih satu saja atau dua yang paling dominan, saya pilih satu kebetulan, kemudian satu itu tinggal terlihat taksonominya seperti apa, strukturnya seperti apa. Baru nanti kita lakukan analisis komponensial. Baru pada akhirnya kita tentukan tema budaya. Sehingga saya berkesimpulan, dari pembahasan dari analisis itu, saya menemukan bahwa saya, ada dua tema budaya yang dominan di sana. Yang pertama adalah, konsep kepemilikan lumbung kiri-kiri nagari yang berubah, dari komunal ke individu. Nah, ini sisi pandang akutansinya. Sebenarnya domain yang ada itu banyak sekali, tapi tentu saya melihat domain dari sisi akutansi, karena saya orang akutansi. Domain itu lebih pola, kepola ya. Jadi, saya melihat domain dari sisi konsep kepemilikan lumbung kiri-kiri nagari yang berubah. Yang kedua, budaya akuntabilitas yang berubah, dari tadinya sosial-based ke rule-based. Nah, saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Nah, dari riset tadi, saya nemukan juga alurnya, ternyata ada perubahan alurnya seperti ini. Ini sudah hasil ya. Konsep kepemilikan yang berubah, saya coba alurkan, sehingga dapat modal seperti ini. Dari tahun 1972, sampai 1992, sampai sekarang. Mulai dari persentase kontribusi, dulunya ada 20% untuk nagari, kemudian berkurang, kemudian menjadi hilang. Kepemilikan juga dulu, awal modalnya di Hibah Pempros, masyarakat itu menanam modal dan sebagainya, kemudian tergantikan oleh kepemilikan individu. Bentuknya juga, tahun 1972, pendirian kembali berkembang, berubahan jadi BPR, berubahan jadi PT BPR, berubahan jadi kooperasi, kemudian masih ada, misalkan LPN, tapi terpapar konsep kapitalisme. Nah, ini temuan. Temuan ini, kalau menurut saya, masih dalam tataran riset-riset dasar. Belum dia pada tataran riset-riset terapan, hasil terapan. Nah, termasuk juga, saya temukan konsekuensi perubahan konsep kepemilikan itu, ada budaya kepemilikan modal yang mendominasi, ada budaya kepemilikan modal yang mulai hilang, babu yang untuk negari namanya, ada raso, pareso, alo jopatui, yaitu budaya kepemilikan terabaikan, dan sebagainya. Ini temuan-temuan. Kemudian, dari sana saya juga melihat bahwasannya, rekonstruksi konsep kepemilikan berbasis, lumbu binti negari berbasis ABS-SBK ini, ada konsep kepemilikan di Sumatera Barat, namanya harta pusako tinggi. Artinya, boleh dipakai, tapi tidak boleh dijual. Boleh dimanfaatkan bersama, tapi tidak boleh dijual. Nah, sehingga melahirkan. Bahwasannya, untuk lumbu binti negari, saya menunjukkan namanya komunal konsep mungkin, konsep komunal teori. Yaitu kepemilikan oleh komunal, tidak dimiliki oleh individu, ini men-challenge entiti teori memang sebenarnya. Kemudian, tujuan bisnisnya dalam tumpri kepermanfaatan, maksimal bagi komunal, sampai presentasi bagi hasil untuk komunal ditetapkan dari awal. Ini bagian dari komunal teori. Artinya, saya menganggap ini masih temuan pada riset-riset dasar. Konteksnya adalah teori. Nah, kemudian, saya juga menemukan bahwasannya tadi ada perubahan. Jadi, ini mungkin lebih menjawab pertanyaan penelitian saya pertama. Atau pertama, bahwasannya, saya menemukan realitas existing itu seperti ini yang ada sekarang. Baik pada BPR, karena ternyata BPR yang tadinya murni itu sekarang sudah tiga bentuk. Ada yang berubahan jadi BPR, ada yang menjadi kooperasi rumbu binti negari, ada yang masih murni. Walaupun murninya sudah ada, dan tanda kutip ya terpapar lah, terpapar kapitalisme. Nah, ini perubahan-perubahan mekanisme dan sebagainya. Nah, kemudian, saya coba gambarkan dalam bentuk model Dixon, bentuknya seperti ini, akuntabilitasnya. Kemudian, ketika direkonstruksi akuntabilitasnya, ada akuntabilitas, cara namanya nanti ada akuntabilitas horizontal. Jadi, vertikal kepada Allah, dan horizontal kepada masyarakat. Nah, tetapi, yang saya menganggap pada tataran, tadi kan ada dua poin dia. Yang pertama itu konsep kepemilikan, yang kedua kan akuntabilitas. Nah, tataran itu kan baru pada tataran teori, atau konsep dasar lah, penelitian-penelitian dasar. Nah, kalau bicara lebih lanjut ke penelitian terapan, maka harus ada model, kan seperti itu. Maka saya coba rekonstruksi, maka jadilah hasilnya seperti bangunan ini. Saya menganggap model ini bangunan, ini banyak bisa diterjemahkan. Artinya, pada fondasinya Lumbung Biti Nagari, yang berbasis adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah itu, harusnya, dia memiliki istilahnya fondasi, yang terdiri misalkan, masyarakat nagari, yaitu kepemilikannya oleh masyarakat nagari, tidak dimiliki oleh pribadi, dimiliki oleh nagari, kemudian, akuntabilitasnya juga, kepada masyarakat, dan sebagainya. Kemudian, di atasnya, ada keterlibatan, di Sumatera Barat itu, kepemimpinan itu kolektif. Ada Nenek Mama, ada pemuka masyarakat, Alimu Ulama, ada Cedek Pandai. Artinya, dalam konteks pengawasan Lumbung Biti Nagari, tiga unsur ini harus dijalan. Kalau selama ini, ketika menjadi BPR, otomatis hanya Cedek Pandai saja, pengolahannya saja. Sementara, harusnya, ketika mau dijadikan lembaga keuang adat benar, maka seharusnya, keterlibatan tiga unsur ini harus ada. Kemudian, pendasi berikutnya adalah, dikelola berdasarkan Ziswa, Zakat, Infa, jadi Bank Wakaf dia, jadi Lembaga Pengkumpul Zakat, Penyalur Zakat, dan sebagainya. Kemudian, pada tataran Pilar, dia ada RASO, RASO itu, apa namanya, perasaan, jadi, dalam penentuan kredit, dan sebagainya, tidak bisa hanya cukup, apa, saran dan sebagainya, tapi ada rasa, karena memang lembaga keuang adat, dia tentu berbeda. Karena, misalkan seperti ini, kalau di lembaga keuang formal, kalau, kalau misalkan, mengajukan kredit itu kan, harus, harus ada jaminan dan sebagainya. Nah, saya ingat benar, ketika saya wawancara lapangan, saya ingat, yang sampaikan oleh masyarakat itu adalah, kita malu Pak, kalau berhutang ke lembaga keuang adat ini, yang pertama, dia milik kita. Kalau laba dia, maka dia akan kembali kepada kita, kembali ke desa kita, ke negara kita, itu yang pertama. Yang kedua, ini milik kita, kalau sudah datang beberapa kali saja, orang berseragam, artinya lembaga pengelola LPN ini, misalkan, kita malu, karena kita tahu, yaudahlah punya kita, tapi kita berhutang juga, jadi rasa malu itu menjadi lebih besar. Nah, dalam konteks ini, menjadi model sebenarnya, menjadi model pilar dari keberadaan Lumpu Bitindagari. Nah, yang ketiga itu ada namanya, atap. Ada atap itu, kalau di, yang pertama, pada ataran paling bawah itu, pada selingkar negari, atau dalam satu negari. Nah, ini, ini berlaku tentang terkait dengan, jadi kalau di Bali itu, saya, ketika saya wawancara di sana, melakukan penelitian lapangan, teman-teman di sana cerita, maksudnya, kalau mau bikin LPD, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu, itu bukan aturan formalnya, tapi aturan adatnya. Aturan adat yang menjadi, payung dari, LPD ini. Nah, harusnya di Sumatera Barat ini, juga bisa diwujudkan. Ini namanya adat yang, adat dan terhadat. Di atasnya bisa di, pada lingkup yang lebih luas. Lebih luas itu, tidak hanya satu negari saja, satu provinsi. Nah, kalau di Sumatera Barat itu, ada lembaga kerapatan adat alaminang kabau. Kalau di Bali itu, ada majelis tinggi adat Bali. Jadi, mereka membuat aturan adat yang lebih luas, yang mengatur tentang ini. Jadi, karena memang, Lumpu Bitindagari atau LPD itu, tidak diatur oleh LJK, tetapi diatur oleh, oleh lembaga adat dia. Nah, jadi, kemudian kalau di Sumatera, di atas kali, ada Nang Sabana adat ini. Kalau di Sumatera Barat, adat yang diturunkan dari syariat, artinya, istilahnya, yang harus sesuai dengan syariat, dalam Islam. Nah, ketika diturunkan lebih jauh, maka akan muncul jadinya seperti ini. Ada konsep zakat, dan sebagainya. Ada konsep nilai-nilai bersumber, dari sumber, ABS SBK, kemudian sistem, sistem perbankan syariah, dan sebagainya, yang, yang pada akhirnya, ini bisa dijadikan sebagai model. Jadi, kalau diibarakan seperti ini, ini adalah model yang, yang dicoba, yang kita coba rekomendasikan, untuk membangun ulang model utuh, dari lembaga keuang mikro, lembaga keuang adat yang ada. Ketika dikomunikasikan ke peminta provinsi, mereka menganggap ini satu model yang menarik. Walaupun kalau mau diturunkan lebih jauh, ini sebenarnya menarik. Artinya kalau misalkan dijadikan pada tataran lebih praksis, di tingkatkan mungkin ke model pengembangan, bisa saja misalkan, kalau lebih ke akutansi, misalkan, saya kemarin sempat diskusi dengan, misalnya seorang, mahasiswa S3 ya, di UB, yang meneliti tentang LPD di Bali, saya bilang misalkan, kalau karena lebih tektis ke akutansi, ya harusnya misalkan laporan keuangannya, ini juga bisa dibentuk sendiri, dengan model sendiri, yang sesuai dengan, lembaga keuang adat itu. Karena lombong pintindagari, atau LPD itu kan adalah, bentuk hibrid dari lembaga keuangan. Saya bilang hibrid, karena di satu sisi, dia profit oriented, di satu sisi, dia juga sosial oriented. Otomatis laporan keuangan, tidak bisa disamakan dengan BPR, yang memang profit oriented. Atau tidak bisa disamakan, dengan lembaga keuangan zakat, yang memang sosial oriented. Artinya ada perpaduan di sana. Dan menurut saya, itu memungkinkan, untuk meng-customize, bentuk akuntabilitas kah, bentuk pelaporan keuang kah, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada tataran praktis, ini sangat dibutuhkan. Saya diskusi juga dengan Pak Ketut Madras, salah satu ketua, anggota Majelis Adat Bali, yang pengelola, salah satu lembaga keuangan LPD terbesar di Badung. Mereka butuh hal seperti itu. Karena dengan seperti itu, yang pertama dalam sisi prakteknya, karena memang mereka kesulitan. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menghasilkan laba besar. Di satu sisi, mereka juga memberikan pertanggung jawaban, beberapa program, kepada masyarakat. Program sosial, misalkan bantuan beasiswa, bantuan untuk upacara ngaben, upacara adat Bali, dan sebagainya. Artinya, ketika muncul, dihasilkan satu model perempuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka bagi mereka ini adalah solusi terhadap persoalannya. Dari sana saya mengatakan bahwasannya, saya berkesimpulan bahwasannya, riset kualitatif ini memungkinkan kita, untuk menggali secara lebih mendalam, realitas yang ada di masyarakat, kemudian mengkonstruksinya, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang kita inginkan, atau yang ingin diinginkan bersama, sehingga menjadi solusi, bagi masyarakat, atau bagi pelaku dunia usaha atau industri, dalam tataran praktisnya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan, Bu Frida, sesuai waktunya, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.